Halo assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Baris, selamat datang di channel Ponomo The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Deng Hua Sesingci Season 7 Versi Man Hua Episode 14 ya guys Dan alangkah baiknya teman-teman juga nyimak episode-episode sebelumnya biar tahu cerita selengkap-lengkapnya Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya, dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya, diperlihatkan sedikit demi sedikit sosok iblis yang saat ini menyebabkan bencana telah menampakkan diri Akan tetapi sosok itu belum terlihat jelas, sehingga hal ini membuat Dewa Sasin dan Tata Gata segera bertindak cepat Mereka pun saat ini menuju ke surga tingkat 33 untuk mencari info tentang sumber iblis dari semua bencana ini guys Di episode ini, diawali diperlihatkannya air terjun, di mana itu adalah air terjun yang kemarin Bailang terjun ke sana Terlihat di atas air terjun itu, Bixotong sedang menyalakan api unggun Dan tiba-tiba saja, Yutau pun datang menghampiri gurunya dan disusul dengan Wujing Guru, kakak Wujing telah kembali, teriaknya Bixotong yang melihat Wujing telah datang, ia pun langsung bertanya, bagaimana Wujing? Tapi seketika Wujing pun langsung menjawab kalau ia sudah mencari di sepanjang mil dari sungai ini Tapi ia tak berhasil menemukan Bailang Mendengar hal itu, Bixotong pun berkata Hmm, sepertinya Bailang memang bersembunyi dari kita Ia pun seketika berlari ke arah air terjun itu Bixotong pun lalu tiba-tiba berteriak Bailang, aku tahu kamu ada di sini Aku tak peduli apa yang telah kau lakukan Kau bisa kembali dan aku akan menunggumu Dan kejadian itu langsung dicatat oleh Yutau guys Dan setelah Bixotong berteriak seperti itu Bixotong pun segera mengajak semuanya untuk pergi Sikat cerita, sudah beberapa hari ini Mereka pun melanjutkan perjalanannya melewati jalur monster Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi pada Aoye Aoye pun mengeluarkan keringat dingin di sekucur badannya Dan ia merasakan jantungnya sangat sakit Ia pun tak kuasa menahannya Sehingga ia pun ambruk guys Guru, jantungku tiba-tiba berdetak sangat cepat Sepertinya akan meledak, teriaknya Mendingan hal itu, Bixotong pun jadi panik Ia langsung mengangkat tinjunya Saya yakin rojahat itu datang lagi Dewa bumi datanglah, teriaknya Dan duar Bixotong pun langsung memukul tanah di situ Dan seketika muncullah Dewa bumi dari dalam tanah Aku datang, ucapnya Akan tetapi Bixotong pun tampak kaget ketika melihat kondisi Dewa bumi saat ini Dewa bumi, apa kabarmu? Kenapa wajahmu penuh bekas luka dan rambutmu rontok? Apa yang terjadi? Tanya Bixotong kehiranan Dewa bumi pun langsung bercerita Kalau ia baru saja dikejar dan dipukuli oleh para monster Tapi untungnya Dewa bumi segera cepat berlari dan kabur Yutau yang mendengarnya pun langsung terkaget Apa? Monster menyerang Dewa bumi? Ini sangat mustahil Sungguh perubahan jalan monster terlalu besar Ujar Yutau Sang Dewa bumi pun kemudian menjelaskan Kalau memang jalur monster sekarang sudah berubah total Untung saja kalian baru memulai perjalanan ini Sehingga saya masih ada kesempatan untuk menjelaskan kepada kalian Ucap Dewa bumi Dan ia pun malah menyuruh rombongan Bixotong untuk kembali saja dan keluar dari jalur monster ini Mendengar penjelasan Dewa bumi itu Jelas saja bisa ditebak Bixotong tetap teguh pada pendiriannya Dewa bumi Saya tahu kalau di depan jalan sangat berbahaya Tapi aku tak akan menyerah Ucapnya Wucing pun juga menambahkan kalau mereka juga sudah berkali-kali melewati jalan ini Lalu Dewa bumi pun berkata Dahulu adalah dahulu Sekarang adalah sekarang Saya dulu adalah Dewa Tanah disini Tapi sekarang aku hanya seorang pengemis disini Ucap Dewa bumi Mendengar hal itu Bixotong pun sangat kehiranan Sebenarnya apa yang terjadi dengan siluman-siluman di jalur monster ini Dewa? Tanya Bixotong Lalu Dewa bumi pun kemudian menjelaskan Bahwa belum lama ini segumbal darah berwarna merah pekat keluar dari dalam bumi Cairan itu bersatu hingga menjadi sungai darah Sungai darah itu kemudian mengalir sepanjang jalur monster Tetapi anehnya setelah tiga hari Sungai darah itu pun menghilang tanpa jejak Sungai darah Tanya Aoye sangat terkejut Dewa bumi pun lalu menjelaskan lagi bahwa sejak saat itu Monster dan siluman dari semua ras mulai saling membunuh Mereka membunuh tidak untuk memperebutkan wilayah Tetapi karena murni untuk membunuh Hal itu menyebabkan puluhan ribu ras siluman yang ada di jalur ibis Sekarang tinggal enam ras siluman saja yang masih tersisa Ucap Dewa bumi Mendengar hal itu Bixotong pun berkata Hmm hanya tinggal enam ras siluman saja ya Lalu Dewa bumi pun mengatakan bahwa ke enam ras siluman ini luar biasa brutal dan kuat Jika kalian bertemu pasti akan mati Kecuali Hah? Apa? Kenapa Sang Raja Kera tidak ada disini? Tanya Dewa bumi keheranan Melihat Wukong tidak ada Dewa bumi pun jadi heran Apakah Wukong sudah mati? Tanyanya Bixotong pun disitu menjelaskan Kalau memang Wukong mati itu serasa tidak masuk akal Akan tetapi Bixotong percaya Kalau Wukong pasti akan hidup lagi Hei apa benar bisa begitu? Tanya Dewa bumi Bixotong pun mengatakan lagi Kalau ia memiliki keyakinan yang sangat kuat Mendengar kalau Wukong sudah benar-benar mati Dewa bumi pun mengatakan Kalau tanpa Sang Raja Kera Maka mereka tak akan memiliki kesempatan Untuk bertahan hidup di jalur monster yang sekarang Tapi tiba-tiba Duak Seketika Bixotong langsung memukul dagu Dewa bumi Hei apakah kau tak melihat Tan San Zhang? Dia itu adalah guru dari Sun Wukong Tentu saja aku yang paling kuat di dalam tim ini Ucap Bixotong sok jagoan disitu guys Melihat hal itu Wucing, Aoye, dan Yutau pun langsung merasa aneh Hei benar kan apa yang kukatakan? Tanya Bixotong kepada murid-muridnya sedikit memaksa Dan mereka pun mengiakan saja Dan langsung mengangkat tangan mereka Iya guru Dan sambil masih mengepalkan tangannya Bixotong pun berkata Bahkan tanpa Wukong Kita juga bisa melewati jalur iblis ini Ayo pergi Teriaknya Mereka pun langsung berjalan untuk pergi Tapi tiba-tiba Eh guru Kita akan pergi kemana? Tanya Wucing disitu Bixotong pun dengan tajam menjawab Pergi Dan temukan Sun Wukong Jawaban Bixotong itu pun langsung membuat Ketiga muridnya Aoye terkaget-kaget Dan melongo guys Aoye pun jadi bertanya Apa kita akan mencarinya di alam baka? Sin kemudian beralih Memperlihatkan jembatan di atas awan Terlihat Dewa Sasin dan Tata Gata berlari ke atas Untuk menuju ke surga tingkat 33 Dijelaskan kalau tangga awan ini disebut juga dengan tangga Dao Tangga ini dikelilingi oleh awan 9 lapis Dan tak pernah ada orang yang melewati tangga ini Kecuali Dewa Sasin dan Dewa Tata Gata Dan untuk sampai di surga tingkat 33 Maka akan melewati beberapa lapisan surga Dimana setiap lapisnya memiliki pemandangan yang berbeda-beda Ada taman bunga Ada gunung es Ada juga lautan lembah biru Dan lain-lain Dan di setiap lapisan surga pun ada beberapa makhluk hidup Dan juga ada beberapa dewa dari dunia lain Dan lapisan 33 Adalah lapisan surga yang paling atas Yang merupakan tempat dimana dewa kuno berada Hingga akhirnya Dewa Sasin dan Tata Gata pun sudah sampai di surga 33 Terlihat pemandangan disitu sangat unik sekali Karena disitu pulaunya terbalik Dan dikelilingi oleh tujuh pilar Dan juga awan yang sangat tebal Jadi inilah langit puncak dari 33 surga Dan merupakan surga yang paling luar Ucap Dewa Sasin disitu Sedangkan Tata Gata pun berkata Kalau ini adalah pertama kalinya ia pergi ke tempat ini Setelah sampai di tempat ini Dewa Sasin pun langsung memanggil-manggil Raja Kebajikan Atau Tai Sang Lao Jun Untuk menampakkan dirinya Akan tetapi tampaknya dia tak kunjung menampakkan dirinya Sehingga hal itu membuat Tata Gata pun bertanya-tanya Apakah Tai Sang tidak bisa merasakan keberadaan kita Atau memang dia sengaja untuk menghindar dari kita Ucap Tata Gata disitu Entahlah jawab Dewa Sasin Melihat sesuatu di pulau terbalik Dewa Sasin pun langsung mengajak Tata Gata untuk pergi ke situ Dan terlihatlah di pulau terbalik itu ada seekor kura-kura yang besar Mereka pun langsung mendarat tepat di dekat kura-kura itu Dewa Sasin pun langsung menatap kura-kura itu Dan ketika Dewa Sasin tahu kalau itu adalah Tai Sang Lao Jun Dan dia hanya diam saja Seketika ia pun berbalik dan langsung berkata Hei Sang Raja Kebajikan Anda adalah dewa para dewa Sekarang dunia sedang menghadapi bencana di tiga alam Tapi kenapa kamu malah seolah menghindar dari masalah hidup dan mati ini Tanya Sasin disitu Tata Gata pun tampaknya juga sudah tak sabar lagi Aku akan memaksanya keluar Ucapnya Seketika ia langsung merapalkan jurusnya Dan blar Tata Gata pun langsung menghantamkan jurusnya ke tanah disitu Lalu tiba-tiba Sang kura-kura itu langsung berkata Tata Gata Apa kabarmu? Kenapa kamu menjadi begitu ceroboh seperti ini? Tata Gata dan Dewa Sasin langsung terkejut dengan suara itu Sang kura-kura tua itu pun berkata Tata Gata Saya baru saja tiba disini Apakah kau mau menghancurkan surga tiga-tiga ini? Mendengar Sang kura-kura bicara seperti itu Mereka berdua pun jadi menyadari Kalau kura-kura itu adalah Sang Dewa Raja Kebajikan Hei kenapa anda berubah menjadi seperti ini? Tanya Tata Gata Raja Kebajikan pun berkata Kalau ia memang menggunakan peninggalan jiwa kekuatan supranatural ikan roh Sehingga menjadi seperti ini Silahkan bicara Apa maksud kedatanganmu disini? Ucapnya Tata Gata pun jadi heran Mengapa Raja Kebajikan memilih tinggal di kura-kura tua seperti ini? Padahal banyak macam hewan abadi lainnya yang lebih lincah dan kuat Hei Tata Gata Agak sopan dikit Ucap Dewa Sasin Seketika Tata Gata pun meminta maaf Atas perkataannya yang mungkin kurang sopan terhadap Sang Raja Kebajikan Lalu Raja Kebajikan pun menjawab Bahwa setelah kepergian Lingbao Tianzun Atau Sang Raja Harta Ia pun mengurung dirinya sendiri ke dalam tubuh kura-kura raksasa ini Ia menghukum dirinya sendiri sebagai renungan Atas kesalahan-kesalahannya yang menyebabkan kematian Sang Raja Harta Mendengar penjelasan itu Dewa Sasin pun mengatakan Kalau tidak seharusnya Dewa Kebajikan terlalu menyalahkan dirinya sendiri seperti itu Karena itu sangat tak baik Ucapnya Kesalahanku terlalu besar Kesalahanku terlalu besar Ucap Taisang penuh penyesalan Melihat Raja Kebajikan yang saat ini masih saja diselimuti oleh rasa penyesalan yang dalam Tata Gata pun tak mau mengulur waktu lagi Ia lalu segera menunjukkan gulungannya kepada Raja Kebajikan Tolong beritahu kami Apakah Anda mengenal sosok yang ada di dalam lukisan ini? Tanyanya Raja Taisang pun langsung mengamati gambar dalam gulungan itu Tapi tiba-tiba ia pun langsung terkejut Ini bukannya Dia adalah Seketika Raja Kebajikan itu pun perlahan-lahan berjalan mundur Tentu saja saya tahu siapa dia Ucapnya Dan terlihat raut wajah Sang Kura-Kura besar itu sangat ketakutan guys Apakah kalian belum pernah mendengar tentang Saturoh dan Tiga Dewa? Ucapnya Seketika hal itu langsung membuat kedua Dewa tertinggi itu pun sangat kaget Sin kemudian berpindah di alam baka guys Terlihat Niu Muren pun berteriak-teriak kepada Sang Raja Lambaka Hei kamu siapa? Berani-beraninya kau mengatakan kalau Wukong selamanya tak bisa berinkarnasi Teriaknya sambil menunjuk ke arah Jukuan Melihat hal itu Jukuan pun hanya tersenyum santai Saya Jikuan Yin Ucapnya Ia pun lalu turun dan ia berkata kalau semua yang ia katakan adalah sebuah kebenaran Mendengar hal itu membuat Niu Muren pun akan ngamuk Tapi seketika Jukuan pun lanjut menjelaskan Jiwa Sun Wukong sudah rusak Maka dia tak akan bisa berinkarnasi Ucap Jukuan Mendengar penjelasan itu Lalu Wukong pun berkata Saya itu sudah berkali-kali pulang pergi ke alam baka Tapi kenapa kali ini saya tidak bisa berinkarnasi? Tanya Wukong Mendengar pertanyaan Wukong Jukuan pun juga bingung Ia juga merasa sangat aneh kenapa hal ini bisa seperti ini Wukong pun lalu menyahut Kenapa anda bertanya? Harusnya anda lebih tahu kan? Mendengar hal itu Jukuan pun membela diri Ia kemudian menjelaskan bahwa Rinkarnasi itu adalah bukan wewenangnya Ia kemudian menyuruh Wukong untuk menemui master Rinkarnasi Karena hanya dia yang akan bisa menjawab persoalan Wukong ini Sin kemudian terlihatlah batu-batu besar muncul dari dalam tanah Dan ternyata itu adalah cermin Rinkarnasi yang berada di alam baka Yang berada di bawah tanggung jawab master Rinkarnasi Cermin-cermin itu pun keluar dengan jumlah yang sangat banyak Dan terlihat di sisi samping Rinkarnasi itu tertulis nama-nama orang yang telah mati Dan juga diperlihatkan disitu ada sebuah tulisan Ling Bao Tianzun Yang artinya Ling Bao Sang Raja Harta memang saat ini telah mati Dan terlihat ada seseorang dengan badan yang besar di balik cermin Tampaknya itu adalah seorang yang bertugas mengurus persoalan Rinkarnasi Cermin-cermin Rinkarnasi itu pun terus saja muncul dengan jumlah yang sangat banyak Sampai-sampai orang itu pun berkata Tidak, tidak ada tempat lagi Ini terlalu banyak Kemunculan cermin yang terlalu banyak itu disebabkan karena saat ini Makhluk-makhluk di tiga alam banyak mengalami kematian Dan hal ini belum pernah terjadi sebelumnya Dan ternyata orang besar itu adalah sang master Rinkarnasi Yang barusan mengecek nama Sun Wukong di cermin Rinkarnasi Tapi ia pun berkata Nama Sun Wukong tidak ada di dalam buku hidup dan mati ini Hei, Anda itu memiliki otak yang besar Apakah tidak bisa meneliti dengan baik? Ucap Sun Wukong di situ Mendengar hal itu master Rinkarnasi pun jadi agak tersinggung Hei Sun Wukong, berani-beraninya kau meragukan saya Nih umuran yang melihatnya pun jadi agak ketakutan dengan wajah master Rinkarnasi itu Sun Wukong tidak bermaksud begitu master Rinkarnasi Jangan tersinggung ya, ucapnya Tapi Wukong yang jengkel karena namanya tidak ada Ia pun tiba-tiba melompat Dan terlihat Wukong saat ini sudah berhadapan-hadapan dengan sang master Rinkarnasi yang besar itu Hei master, aku curiga kamu sengaja membuatku terjebak di alam bahagia Ucap Wukong Jelas saja hal itu langsung membuat master Rinkarnasi tidak terima dengan tuduhan Wukong itu Ia pun langsung menepuk tangannya Seketika cermin-cermin Rinkarnasi itu pun bersatu Dan perlahan-lahan cermin itu pun masuk kembali ke dalam panah guys Ia pun dengan sombong berkata kepada Wukong Meskipun kamu bertubuh kecil, tapi aku tahu kau sebenarnya adalah iblis besar diantara para iblis Tapi sayangnya, kamu disini hanyalah segumbel jiwa yang tak lebih besar dari sekor semut Kau berani tidak sopan kepada aku Sun Wukong Ucapnya Mendengar hal itu, Wukong tampaknya tak gentar sedikitpun Ia pun lalu memejamkan matanya Hmm, sedangkan kamu itu hanyalah orang besar, kepala besar, dan kaki besar, dan juga telinga besar Ucap Sun Wukong enteng Terlihat Wukong pun sudah bersiap dengan tongkat sakti di punggungnya Lalu Wukong pun berteriak Tapi itu tidak cukup untuk melawanku Rasakan ini Wukong pun langsung mengayunkan tongkatnya Dan... Sun kemudian beralih memperlihatkan rombongan Biksu Tong yang tiba-tiba saja kembali ke hotelnya Baishi yang melihatnya pun tampak tak percaya dengan apa yang dilihatnya Dan sadar kalau itu memang Biksu Tong Baishi pun lalu segera memberitahukan tentang hal penting yang berhubungan dengan batu bulat yang telah dikubur Yutau Baishi pun berkata Kalau setelah Biksu Tong pergi Batu bulat itu seolah-olah hidup Ia membelah diri menjadi dua Dua kemudian menjadi empat Dan seterusnya hingga membentuk menjadi seperti wujud Sun Wukong Yutau yang melihatnya Ia pun segera mengabadikan perstewa unik ini di dalam catatannya Sedangkan Wucing merasa Kalau bentuk batu ini sekarang benar-benar mirip dengan kakak Wukong Sedangkan Baishi berkata lagi Kalau batu ini sudah tumbuh hanya dalam beberapa hari Dan Biksu Tong pun berpikir Kalau batu itu memang berasal dari jalur lokasi antara matahari dan bulan Sehingga pertumbuhannya sangat cepat Terlihat Putri Tengkora pun bingung dengan apa yang dikatakan Biksu Tong Tentang jalur antara matahari dan bulan Lalu Biksu Tong pun menjelaskan Kalau maksudnya itu adalah persimpangan Yin dan Yang Dan jalur iblis yang teduh ini Membuat batu itu menjadi lebih kuat dan bertumbuh lebih cepat Lalu Wucing pun bertanya Guru, bukankah kakak Wukong memang berasal dari batu yang menyerap energi dari matahari dan bulan Biksu Tong pun membenarkan hal itu Dan hal ini terjadi lagi mirip saat Wukong terlahir pada zaman dahulu kala Sedangkan Aoye pun juga bertanya Berapa lama lagi mereka harus menunggu Dan sambil menunjuk ke batu itu Biksu Tong pun memprediksi Kalau mereka mungkin hanya akan menunggu dalam beberapa hari saja Karena seperti diketahui Hanya dalam beberapa hari saja Batu itu sudah membentuk setengah dari tubuh Wukong Sedangkan Yuto pun sambil mencatat Dia berkata bahwa Dewa Tata Gata pernah memberitahunya Kalau Dewa, Matahari, dan Bulan Surga, Manusia, Setan Mempunyai dunia sendiri-sendiri Sehingga ia menganggap Kalau peristiwa ini sangatlah langka Mendengar hal itu Biksu Tong pun menambahkan Kalau memang proses kelahiran Wukong Merupakan peristiwa yang satu-satunya muncul di dunia Baishi disitu pun juga tak habis pikir Sebelumnya ia hanya mengira Kalau itu batu biasa yang dikubur di dalam tanah Ternyata memiliki arti yang lain Ucapnya Biksu Tong pun disitu kemudian berkata Kalau ia hanya tahu dari sang Dewa Tata Gata Karena ia hanya manusia biasa yang tidak tahu apa-apa Wucing pun kemudian bertanya lagi Guru, setelah batu keras itu terbentuk Bagaimana kita bisa mengembalikan ke Wukong? Biksu Tong yang kurang tahu masalah ini Kemudian bertanya kepada Yuto Yuto, tolong jelaskan apa yang dikatakan oleh Tata Gata Yuto pun lalu menjelaskan Bahwa Dewa Tata Gata berkata Ketika saatnya tiba naanti Silakan Sawucing pergi ke dunia bawah Untuk menemukan Wukong Untuk menggabungkan jiwa Sun Wukong Dengan tubuh batu itu Dan Wukong pun akan bisa hidup kembali Akan tetapi Ucap Yuto tiba-tiba berhenti Tapi apa Yuto? Tanya Biksu Tong Yuto pun lalu menjelaskan Akan tetapi jika itu beruntung Maka Wukong akan hidup kembali Putri Tengkura pun lalu berkata Apakah yang dimasuk Tata Gata Bahwa sekarang semuanya sudah berubah? Tanyanya Dan sambil memasukkan bukunya ke bajunya Yuto pun mengaku Kalau ia masih bodoh Dan belum memahami seluruh rahasia langit Ia pun lalu menggaruk-garuk kepalanya Dan berkata Tapi yang saya tahu Dewa Tata Gata Selain membantu kelahiran Wukong Dengan batu yang keras itu Ia juga mengirim seseorang pergi ke alam baka Untuk membantu kelahiran kembali Sun Wukong Dan orang itu adalah Syotian Memikirkan hal ini Tampaknya membuat Biksu Tong pun jadi pusing Sambil menggaruk-garuk kepalanya Ia berkata Tata Gata memang sangat menyusahkan Akan tetapi Saya sebagai seorang guru Jika tidak melakukan apapun Maka jelas aku sangat malu Mendengar hal itu Wucing pun kemudian berkata Guru Kamu sudah melakukan hal yang terbaik kok Biksu Tong pun langsung mendekat kepada Wucing Misalnya apa? Tanya Biksu Tong Jangan dikatakan disini guru Jawab Wucing disitu Mendengar Wucing berkata seperti itu Membuat Biksu Tong pun jadi tambah penasaran Hei Wucing Kau katakan saja kepada diriku Apa susahnya? Ucap Biksu Tong Eh tidak Tidak guru Saya tidak jadi Ucap Wucing disitu Malah jadi ketakutan Mau mengatakannya Biksu Tong pun langsung menatap Wucing Dengan tatapan yang tajam Hei Tolong katakan dengan jujur Wucing Kamu adalah muridku yang paling jujur Cepat katakan padaku Ucap Biksu Tong memaksa Mendengar gurunya seperti itu Jelas saja Wucing pun takut untuk tak mengatakannya Lalu ia pun berkata Anu guru Kau memang sudah melakukan yang terbaik Karena kau sadar Tidak mampu melakukan perjalanan ini Tanpa Kak Wukong Kau tahu kemampuan diri sendi Dan Hap Seketika Biksu Tong pun langsung Membungkam mulut Wucing guys Sehingga itu membuat Wucing tak bisa berkata-kata lagi Biksu Tong yang sudah salah tingkah itu pun Kemudian langsung berkata kepada Wucing Wucing Ada tugas yang harus kau selesaikan Ucapnya Biksu Tong pun langsung memegang pundak Wucing Dan berkata Kamu harus pergi ke alam baka Berita Wukong tentang batu keras ini Percayalah pada Wucing Kita akan berhasil Ucap Biksu Tong yang tiba-tiba sok serius Wucing pun langsung berubah menjadi wujud pasir Jangan khawatir guru Ucapnya Ia pun langsung masuk ke dalam tanah Dengan wujud pasirnya Saya akan secepatnya menemukan kakak pertama Ucap Wucing Kamu pasti berhasil Wucing Ucar semuanya disitu Tapi tiba-tiba Terlihat disitu ada bayangan hitam Yang aneh di belakang mereka Dan ternyata Tepat di belakang Biksu Tong Terlihat batu keras kepala yang melayang Yang telah membentuk wujud Wukong dengan sempurna guys Terlihat sang kera batu Kini menatap mereka dengan tajam Dan tubuhnya mengeluarkan api Dan tampaknya pada saat semua orang disitu Asik ngobrol Batu keras kepala itu telah terbentuk dengan sempurna Tanpa disadari oleh semua orang disitu Sin kemudian beralih ke surga tingkat 33 Terlihat Dewa Sasin bertanya kepada Raja Kebajikan yang saat ini berwujud kura-kura tua Satu roh dan tiga dewa Bukankah itu hanya legenda di jaman burba? Tanya Dewa Sasin Tapi disitu kura-kura Taisang Laujun mengatakan Kalau itu bukanlah legenda Tapi itu adalah rahasia perjanjian diantara ketiga dewa Lalu Tata Gata pun bertanya Ketiganya selalu menjadi dewa dari dewa Jika begitu bisa dikatakan kalau roh itu tingkatannya berada di atas mereka Bukankah berarti kekuatannya menjadi paling tinggi dan menguasai surga? Tapi Taisang pun menjawab Tidak, dia tidak menjadi yang tertinggi Tapi menjadi yang kedua Kedua? Mungkinkah kehadiran Dewa Tuhan Tianda itu ada? Tanya Dewa Sasin terkejut Lalu Taisang pun mengatakan Ya Tata Gata pun kemudian berkata Bahwa sang Dewa Tuhan itu Sejak zaman dahulu lahir oleh kekacauan yang datang dari ketiadaan Dan Taisang pun lalu menambahkan Kalau lebih tepatnya Dewa Tuhan yang nomor satu Yang disebut dengan Dewa Tianda Itu lahir dari tanah Dia adalah Dewa Agung dengan miliaran tahun kebijaksanaan Dewa Dan dia adalah yang terbaik dari semua Dewa Dewa Sasin pun kemudian bertanya Terus apa hubungannya Dewa Tuhan Tianda dengan Dewa Roh Atau Dewa kedua yang disebut Dewa Tianyi Lalu Taisang pun mengatakan Kalau hubungan Dewa Tianda dan Dewa Tianyi Tidak hanya sebagai musuh lama Akan tetapi juga sebagai guru dan murid Lalu Tata Gata pun berkata Kalau ini sungguh menarik Karena ia merasa Kalau mereka akan menghadapi musuh yang lebih kuat Daripada Yuan Zi Tianzun Mendengar hal itu Dewa Sasin pun langsung menatap Ke arah Tata Gata Yang lalu berkata Ternyata di surga 33 ada orang seperti itu Aku punya firasat buruk Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyima Lalu cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini Agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh